Persoalan pendistribusian gas 3 kg di Kota Jambi menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang mengeluh sulitnya mendapatkan tabung gas 3 kg di agen pangkalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan tanggapannya mengenai persoalan pendistribusian gas 3 kg yang didistribusikan melalui agen pangkalan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, dirinya meminta agar disperindah Kota Jambi dapat lebih mengawasi mengenai pendistribusian gas 3 kg di pangkalan. Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi berharap agar persoalan tersebut tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat kembali. Ya, ada kartu kendali yang kita keluarkan memang ada permasalahan, ada memang tidak bisa di input dari pangkalan ya. Ada beberapa RT atau banyak masyarakat yang punya kartu kendali tidak terdata di pangkalan. Kita minta ini kan yang mengeluarkan kartu kendali kan pemerintah kota. Kita minta juga disperindahkan ekonomi atau penyelitansi terkait sehingga menyelesaikan. Sampai kan ke RTFT bahwa kartu kendali yang tidak terdata itu disperindahkan di pemerintah. Sampai juga komunikasi dengan Pertamina supaya masyarakat yang sudah kita berikan kartu kendali dari pemerintah kota itu juga terdata di May Pertamina gitu. Sudah terdata dan tidak ada permasalahan masyarakat, tidak ada permasalahan dalam mengambil gas subsidi 3 kg. Bang, kalau untuk kesediaan tabung gas 3 kg ini seperti apa nih bang? Kalau kesediaannya sudah cukup. Kalau dilihat dari jumlah kota yang diberikan oleh Pertamina sudah cukup. Setengah regulasi untuk kemasyarakatnya sendiri, regulasi yang harus ditata dan diperbaiki. Kalau ngelola kota tersebut. Artinya ada permainan agen pangkalan ya bang? Ya, pengelolaannya. Ada pengelolaan yang ada yang salah gitu. Ada yang salah dalam tata kelolanya. Kalau arti kartu kendali saat itu sudah disuatkan. Tadi memang tapi masalah gas 3 kg tidak punya signifikan. Ada, ya, kalau secara umum ya sudah bisa dikendalikan semua. Itu memang ada beberapa titik yang memang kartu kendali ini tidak bisa didata. Tapi dari pemerintah kota kartu kendalinya keluar. Tapi kalau dari pangkalan yang upload tidak keluar. Itu yang harus disuatkan oleh desperintah gitu. Tugas pemerintah kota. Sandi Jek TV, laporkan.